joh ya kembali lagi di l.l j lucu lucu gaming channel bersama gue re dan gue astu dan sekarang udah ada pertandingan kedua air klasiko pertandingan antara evos VS LLQ pertandingan ini dibuka dengan biasa draft pick LLQ band si magge itu siapa si Kimi si RRQ udah pake Chow kan? udah pake Chow mungkin bakal di band sama FOS dan RRQ gak bakal ngasih Chow ke FOS sama respect band ya? si Dangki Dangki ya respect band ya? Dangki itulah respect band dong respect band ya pasti respect band gak mungkin gak kata apa Chow langsung respect band, daripada dipake Dongki mendingan gak usah dipake Celia respect band respect band parah Chow dipake Dangki gak ada obat sekarang XBUR XBUR masuk band siapa lagi nih? oh langsung RRQ lari Kufra berat ini langsung ini Kufra parah sih kalo gw jadi FOS gw bakal ngepick hero-hero high damage tapi bisa lari harus bisa lari lawannya Kufra parah sih ini Kufra boss Kufra boss lawan hero-hero di tempat mati boss apa? dia aja mati kita aja mati boss disabelnya parah nah wooo dia ngintir siapa tapi ini? pake Jack Franko bang Franko Franko sebenernya efektif jikalau pilotnya itu bener-bener bisa memakai hero tersebut karena semua kan juga efektif kalo semua pilotnya itu pake hero bener gak? iya cuman maksudnya gini pak kalo Franko kan sekali gak kena dan lama lama dong ya Franko tuh dia harus tau prioritasnya siapa yang jadi target realitasnya dia dan Franko tuh kayak absolut gitu loh RRQ RRQ pake Tadizra lagi RRQ pake Tadizra lagi RRQ pake Tadizra lagi tapi sekarang si siapa? Valirnya pindah RRQ dipake lemon pasti dipake lemon pasti dipake lemon pasti dipake lemon lah kan dia bapak pake Indonesia bapak match Indonesia match Indonesia match Indonesia jadi di mago match lah ini gak bisa di fullscreen kok ini sepul-sepul sepul-sepul lo malah dikecilin ini mau lo apa co ini di fullscreen musil caranya begini pak nah dari tadi pak dipake sama Aura 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 Aura-nya Aya Busta dipake gila yang katain tadi kata lo apa? hero apa? hero ini dia apa? hero ini iya Marsha apakah masuk Marsha apakah balik ke EVOS? ada Marsha Bapak Assassin di dunia Bapak Assassin kan Aura Aura tapi gini ini 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 di belakangnya EVOS ini kayak ada G Tidak piknikannya mereka itu sebenarnya piknikannya ataknya G tapi kan mereka di sebelahnya kan si itu kan pelatihnya EVOS siapa dari lupa tapi ini mungkin ini mereka sudah terbiasa pimpinannya G itu gua merasanya piknikannya G banget ya berikutnya mereka pasti ngambil titaner 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 oh, alukan ini apa ini alukan tuh hero kuat, cuma gitu deh oh, asur carry enggak, enggak mungkin, kan udah derek ada 2M berarti enggak mungkin bro enggak mungkin ya enggak mungkin luminder, tapi luminder pake carry oke wow, Rafaela sih oke juga wah, Rafaela bener berarti dia mau main agak lama ini ini game agak lama ini gua agak meragukan sih gua juga ngeragukan sih, karena Rafaela sekali ke shutdown iya, dan Rafaela parternya sama kaya yang notabene bukan tank juga bukan tapi melihat pertandingan tadi juga enggak bisa diprediksi juga kan revost tanpa tank oh, 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 oh oh, enggak asiat asum buat nyolong ini asum buat nyolong si Rafaela on ini tapi ini fakta ya ada yang bilang bahwa Gashen tuh nggak cocok dipakai buat di turnamen karena siapa karena siapa itu yang gua dengar cuma entahlah di sini Gashen tuh cuma kelamaan cuma satu kok dia butuh dia butuh extra set aja buat bunuh musuh tapi sebenernya gampang kok dan dia early kan dia mainnya di early dia mainnya di early dia untuk untuk di nyampe ke late game dia udah minit dari awal iya dan pasti Gashen gitar tengah mid, mid laner gitaran mid tapi dia juga bisa, value juga bisa tengah kan iya, value juga bisa tengah dan kayaknya yang mid laner lebih ke Gashen sih eh btw, Efos ngambilnya gua nggak jadi nggak jadi kok gua ngambil Haritik kalo ampe ngambil Parsa sih gua nggak tau bentuknya informasinya mereka bentuknya gimana cuman cuman jangan salah loh dulu waktu jamannya MN apa? yang Asia itu MNC MNC2 ya? MNC2 si tim pake Parsa dan abis itu si siapa? si Rho nggak bisa ngelawan itu gila banget sih jaman-jaman masih ada insting RRQ iya, itu gila banget sih gua ngerti kayak what the f**k luar kayak Parsa di India of nowhere dan semuanya ada ke kunci sama Parsa dan sekarang Parsa lemah banget sih tapi Parsa ntar di Buff Hunter lagi dan ini Canggih Canggih juga abis ke nambah abis ke nambah parah, artinya pedes banget pak bukan masalah, Canggih itu bukan masalah arti pedes jangkauannya jauh gua kan iya, jauh jauh gitu pedes gua kayaknya gua udah lari ke ujung dunia masih kena bintang-bintang si awan gitu jel lati lati latinya tuh wuuu misalnya kita kasih ini iya grand final grand final grand final LLG ada di MPL grand final season 4 iya gua ada baju season 2 hahaha pasti mau hahaha oke wan ada di midliner wan langsung lemon langsung menghajar Hayabusa nya aw 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 untung ada heal untung ada heal wah gila sih parah enggak, kufra tuh clear line nya tuh cepet banget abis itu dia gak perlu bikin gak perlu bikin damage orang HP nya damage hero yang dan dia sustain susahin abis loh dengan skill yang pasifnya itu dia bisa sustain gak ada penjauan susahin dia gak kayak tank-tank lain yang dikit-dikit pulang dia gak perlu pulang ini paling gue benci aw 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 mati fix wah first blood first blood nya ada di kufra parah nih ah anjir lah hero yang paling baik tuh udah berat berat kufra itu berat berat sih ini lu sadar kan tadi tuh dia udah ini apa udah ngegat udah ngegat krip gitu dan itu udah udah pasti udah dua wave ngegat nanti tuh parah banget sebenernya udah langsung mati wah langsung mati insan kill udah ini gak ada perlawanan bisa dibilang hampir gak ada perlawanan parah sih kalo dia tetap bertahan seperti ini sampe mid game itu game ini bakal di dominasi sama ROQ gak ada obat lagi-lagi ya kok gak bisa kabur dadah gak bisa kabur udah lu bilang free apa kufra itu bangsat masuk pak echo beneran ke pak echo lagi ke aura oh 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 gila sakit banget parah gashen sih emang early emang early emang early banget raja early raja early orangnya masih belum pecah wah gila sih dan scene yang gue tau dia top satu top global pernah top global gashen wos kena efek wah mati wah mati juga reky di bawah barternya rugi barternya rugi barternya rugi barternya rugi ini udah susah sih udah susah R51 terus abis itu barternya rugi karena mm-nya dia mati barternya cuma nama tank buat apaan tank mati-mati aja emang tugasinya mati emang tugasinya buat mati buat nama temen-temennya tapi kalau kalau udah mati dan reky eh reky baru mengamankan turtle udah sih ini parah ini susah sih wah ini berat banget berat banget buat siapa berat banget aduh 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 gila ini naturoknya udah naturoknya udah jauh cok udah 2 ribu ini aja cok bersadar gue 8 ribu 6 ribu iya tuh langsung 300 ke hill itu baru F4 anjing aduh masih bangsat ini sakit banget baru mulai muncul itu ngapain coba sih ref hehehehe enggak itu gak pancing dia sekarang auranya gak bisa ngapa-ngapain sumpah gila di charge lagi di charge lagi dia mau ngapain wah gila habis instant damage ayah busanya mana tadi ketumbang-ketumbang hilang itu langsung hilang sama lemon gila kepala airnya damage dari masih seper mendak co kan ini apa si itu yang baru kan si valir yang baru makan anda pakai kita lanti pakar-pakar scene nya oh langsung lempar udah gitu scene nya yang dapat ini lagi baktartal makin sakit hmm ya kan makanya dapet 1 lagi, itu 2 aja udah pasti tadi tuh kalau biar pasrah aja mendingan Kufra dapet, Kufra dapet wah goblek ya Allah 2 kali gagal eh parah banget itu Kufra, jauh banget nih gila 2 kali gagal emang sejauh itu wah ini bunder nih, RRQ bunder bunder nih, tapi masih terlalu jauh RRQ bunder banget tuh gila itu Kufra anjing jauh banget tapi tadi bunder banget sumpah walaupun barternya ga terunggi tapi itu bunder asalnya itu bunder banget lo ngeliatin kayak, apaan sih tuh, Kufra bisa ga kena sayang ya kan iya, bahkan tadi targetnya di bawah loh kalau di kena sih, itu juga siapa? si ref masuk-masuk kalau tadi 2 turtle 2 turtle, ya gapapa lah mereka berhasil 2 turtle udah di amankan oleh RRQ udah susah pak iya, tapi tadi itu bundernya gila sih kayak, lo ngapain anjir dia pasti lagi marah-marahan ngapa sih itu bunder gitu dan finnya selalu kayak gitu deh uh, lo liat dia lompat tadi dia, dia tuh selalu barbar gitu dah dia lompat tadi, lompat tadi, lompat tadi gajiannya masuk, oh ga jadi ga lah, ga mungkin masuk lah bagi gua aja nge-dive gitu ada itu kok, no pasti langsung di ulti pasti diikat lah ga mungkin dia masuk jamin dia ga masuk dia pasti sekarang eh, mending dia ke atas udah kas ngerti itu pause unik Patrick buf nya dibakar Oh, nice. Assolution dapet. V-nya dari tadi ga kena-kena nge-charge. Wah, gila. Damagenya parah, Pak. Lagi full. Canggihnya tuh masih full. Setengah... Ya, masih full lah. Menentang di full. Jadi, sebenernya si... siapa? Si... siapa? Siapa? Si Magga itu tuh? Oh, kena lagi. Maka mati nih. Maka mati. Oh, kena. Si siapa Valir? Ya, Valir tuh bikin Magga-Magga ga teleport jadi... Apa? Dilirik orang lagi. Iya. Selama ini kita ngerti Magga-Magga teleport itu Harit lah. Gus Sion lah. Yang magga asasin teleport juga. Oh, dapet. Tapi rugi. Tapi rugi. 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 Bangulti tuh... Efektif. Efektif. Kalo kalkulasi itu salah tuh. Kalo kalkulasi? Salah. Ga ada follow up juga. Iya. Tapi kalo follow up juga tadi malah bisa-bisa. Bisa-bisa malah dia nih. Kalah. Wah, gila. Oh, langsung. Lemon menggila. Raja Mitch menggila. Masih pasti bisa di-heal. Dan dihilangkan efek negatifnya. Ganti. Bener-bener ga dikasih permainan. Ga dikasih main. Gak ga gerak. Gak ga gerak. Liat. Paras ini Lemon dan Dambara. RRQ ga pake MM. Mereka ngincar early sih. Iya. Udah ngincar early sih. Udah ngincar early. Masimal mereka harus main. Di menit ke sepuluh mereka harus bongkar sama Tawang. Lebih dari itu. Susah. Susah. Karena di F plus ada. Ada MM. Ada Erek. Dan MM kalau MM udah jadi. Udah ga ada bisa ngelawan. Siapa bisa ngelawan? Iya tau lagi tau. Emojinya dikeluarkan. Ya sebat. Emoji mahal kali ini. Ada tiga hero. Liat lah. WOOOOO. Gila-gila. WOOOOO. Gak gua tau dia mancing doang. Biar-giar biar. Biar yang atas ga mungkin segoblok gitu ya kan. Biar set play. Biar set play. Biar set play. Mati. Biar set play itu. Setelah itu di arah mid. Para play revolt. Gak bisa dibantu. Ring tutup arah bottom. Kenapa? Jalan ini ditutup sama lemon. Dibakar jalanannya. Gak ada yang bisa lewat pengkornet. Ya dan bump-nya juga. Langsung bapak lagi. Berikutnya. Yang mau dikasih? Lemon sama lemon kayak sih? Masih lemon. Masih lemon. Oh tadi liat. Gak kira yang datengin musuh. Gak kira yang datengin musuhnya ke temen. Gak kira yang datengin musuhnya temen. Gak kira yang datengin musuhnya temen. Gak csak bagi level 9. Nih yang efektif si yang mancanhnya doang buat evil si One. Eh warnnya juga yang lu tau kan. C genre bersin minion, gak ada fungsi lain. amour dia di sini. Ulti-ultinya doang. Iyaэ. C genre bersin minion doang putusnya ketinggalan level. phenge level lah. Ketinggalan leveledya lumayan loh. Sim datengin level 13. Jadi 2-3 loh. Dia tu udah berat loh. hain bisa gak mungkin bisa. 13-4 pak. Score nya pak. Ini salah graphic. Salah graphic fix. Semenjak keluar apa ya pak bicara? Oh nice! soalnya, mungkin EVOS udah pede, pak dengan grafik sebelumnya yang tidak menggunakan tank ooooh, gila-gila reset tapi roti recordnya wooo, gila scene-nya scene-nya gila ini bisa jadi game RRQ, pak floor-nya udah diamanin, bisa jadi game RRQ tapi, gila juga jauh, pak terus abis itu net worthnya selesai 10 ribu, sampai bisa ngejar enggak, gua bingung kenapa EVOS sebegini blundernya ya sebegini hancurnya dan belum ada 10 menit, lho, pak udah kecil ooooh, 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 ooooh mundur-mundur, pedes itu, pak pedes, 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 pedes pedes banget, ya cabainya 5, tuh, berapa EVOS? karatnya 2, nih, EVOS eh, apa? RRQ karatnya 2, pak RRQ gak ada yang hancur, pak tower-nya yang gila RRQ karatnya 2, nih, kalau tadi hari ini RRQ menggila, EVOS pun tidak gak bisa ngelawan ini, ya merkutik sama sekali gua rasa ini bener-bener salah gelap aja, deh drafpik sebegitu pentingnya drafpik, ya, pak hmm kalau kita nanya pilotnya bener apa ini, gua rasa diantar semua bener semuanya bener makanya dia ada drafpiknya juga masuk oh, gila saya gak ada follow up follow upnya susah follow upnya susah follow upnya susah terlalu jauh karena belum ada minion juga yang masuk kan jadi mereka gak mau damage tower masuk ke mereka semua wah, gila wah, gila 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 pinnya mati oh, gak apa-apa gak apa-apa waduh, satu untuk satu wah, kayaknya susah deh kayaknya masih belum kok bilang gak harus untuk satu bagiku gak harus untuk satu satu, untuk satu sama tower iya rugi dong, gitu-ginya nah wah, gila scene-nya gila semua ini kalau gue jadi RRQ, gue langsung ngancurin ah, bener kan objektif objektif aja karena temen-temen gue masih ada ngancurin sebelah kanan ini auranya mati scene-nya oh, nice oh, diketahuan ini mati ke sini wah, gila peku, anjir anjir ah, 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 ah aw, aw, aw terizanya tewas gila, 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 gila penuh banget, penuh banget wah, anjir bisa ngabur loh wuuh, gila gila scene-nya gila, dan ini face game kan face game karena mereka emang rafnya 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 kejar Emily sedangkan gue bingung tadi si Evos itu rafnya betetnya apa gitu loh gue gak ngerti lagi si Evos tadi mungkin mungkin dia pengennya melihara Hatweiro kali melihara si Claudine atau melihara siapa aja gitu maksud gue kenapa kenapa muncul muncul Rafaela bukan masalah Rafaela bagi gue meta-meta aja cuma dia mau janggain siapa gitu iya, maksudnya gak ada yang gak ada yang bisa nahan damage sebegitu banyaknya dari RRQ kan demikin instant apalagi kita ngeliat si siapa Valirnya pindah ke RRQ susah terus abis itu tambah lagi ada kufra ada kufra itu udah makan susah siapa gak bisa janggain sama kufra aku tanya sama lo yes itu tadi game kedua game kedua yang dimenangkan oleh RRQ eh RRQ dengan telak ya satu sama kedudukan dan pertandingan ketiga akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dalam pertandingan El Clasico kali ini oke gue Ray dan gue Estu sampai jumpa di pertandingan ketiga dadah dadah